Hai bismillahirrohmanirrohim saya Harto Kaido Semarang tour guide pada episode pertama jalan-jalan wisata ini akan memberikan informasi jalan wisata mulai dari staf pertigaan penggung ngampin Ambarawa menuju ke dusun Semilir liwat jalur lingkar Ambarawa sekarang yang teman-teman lihat ini di depan ada sebuah jembatan jembatan ngampin yang merupakan salah satu dari lima jembatan yang ada dimana panjang jalur lingkar Ambarawa ini adalah 7,3 km dengan lebar 11 meter yang dibagi dalam dua jalur jalan ini terdapat lima buah jembatan yang melintasi sungai dan kereta api artinya sepanjang jalan 7,3 km ini kita akan melintasi lima sungai diantaranya Sungai Kedung Sungai Tuntang Sungai Tambak Boyo berjalan dan yang pertama tadi kita lewatin adalah sungai ngampin di sebelah kanan tadi dapat anda lihat ada sebuah bangunan yang cukup megah itu adalah merupakan bangunan balai latihan kerja komunitas ponpes baitul quran lokasinya berada di kelurahan ngampin kecamatan Ambarawa dimana balai tersebut merupakan suatu unit atau fasilitas pelatihan vokasi yang dibangun oleh kementerian ketenaga kerjaan pada lembaga keagamaan seperti pondok pesantren jadi BLK ini berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan kompetensi keahlian guna memberikan suatu keterambilan kerja pada masyarakat di sekitar lembaga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan sekaligus mendorong untuk berwira usaha jalur lingkar Ambarawa atau yang dikenal dengan JLA ini menurut berita yang saya baca menghabiskan biaya pembangunan sebesar 346 miliar waktu itu diresmikan oleh Bapak Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto pada tanggal 23 Juli tahun 2012 jalan yang teman-teman lihat ini berada di kecamatan Ambarawa Ambarawa itu sendiri berasal dari kata Amba bahasa Jawa yang artinya luas dan rawa yaitu sebuah dataran yang bertanah basah dan selalu digenangi air secara alami kecamatan Ambarawa merupakan salah satu dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang dari 19 kecamatan ini terbagi menjadi 27 peluruhan dan 208 desa soal kependudukan pada sensus 2017 Kabupaten Semarang memiliki penduduk berjumlah hingga mencapai 1 juta jiwa tepatnya 1 juta 8.646 jiwa dengan luas wilayahnya 950.000 km persegi saya lanjutkan tentang sekilas Ambarawa pada era Kerajaan Mataram tepatnya masa kepemerintahan Amangkurat ke-2 kawasan ini bernama Limba Rawa saya stop dulu informasinya di depan ini adalah perempatan Potok Sari jika anda belok ke kiri itu menuju ke lapangan Panglima Jenderal Sudirman dan jika ke arah kanan menuju ke tempat wisata Bukit Cinta yang sekarang sangat-sangat dan sangat bagus dahulu Ambarawa ini pernah menjadi suatu ibu kota dari Kabupaten Semarang ini sendiri dan di kecamatan ini terdapat beberapa situs sejarah diantaranya adalah Monumen Palagan Ambarawa kemudian Museum Kereta Api Ambarawa dan bagi penggemar fotografi vintage ada benteng William ke-1 yang menjadi tempat jujurkan wisata sejarah dan sekaligus fotografi sekilas tentang saya bahas tentang museum kereta api Indonesia yang ada di Ambarawa atau yang dikenal dengan Indonesia Railway Museum awalnya merupakan sebuah stasiun yang bernama stasiun William satu stasiun ini dibangun oleh netherlands indis ya saya sebut aja yang apa adanya ya netherlands indis jelus berwargan maskapits atau yang disingkat dengan NISM yang dirismikan pada waktu itu adalah tanggal 21 bulan Mei tahun 1873 dan bersamaan dengan pembukaan lintas jalur kereta api dari Kedung Jati ke Ambarawa masih membahas sejarah Ambarawa dapat juga dikatakan sebagai kota militer jadi keberadaan kota ini menyokong kota Gansun Magelang guna mengontrol dalam daerah di sekitarnya berdasarkan catatan sejarah pada tahun 1835 dibangunlah sebuah komplek benteng besar yang selesainya itu pada tahun 1848 dari 1835 selesai 1848 benteng terbesar di Jawa ini kemudian diberi nama William ke satu kata sejarah pemangunan benteng tersebut dilaksanakan pada masa pemerintahan Raja William ke satu di Belanda selanjutnya pada tahun 1873 dibangun lagi jaringan kereta api di Ambarawa pelaksananya adalah perusahaan kereta api swasta yang bernama netherlands indis jelus berwargan maskapits atau yang dikenal dengan atau disingkat ya dengan NISM pembangunan tersebut itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh NISM guna mendapatkan izin konsensi pembangunan jalur kereta api pertama Semarang Fulston London atau Solo ke Yogyakarta dimana waktu itu NISM diwajibkan membangun jalur kereta api cabang lintas gedung jati Ambarawa sepanjang 37 km guna keperluan meleter Nah sebagai tempat pemberhentian akhir dibangunlah stasiun William ke satu yang sekarang ini disebut sebagai stasiun kereta api Ambarawa disini kuat sekali ya dugaan para ahli sejarah bahwa penamaan stasiun William satu ini mengacu kepada benteng William satu yang lokasinya tidak jauh dari stasiun kemudian pada tanggal 1 Februari tahun 1905 dilanjutkan lagi pembangunan jalur kereta api dari Ambarawa ke Secang dan Magelang Secang Magelang jadi dari Ambarawa ke Secang Magelang nah disini akhirnya Ambarawa memiliki jalur kereta api khusus yaitu dengan rel bergerigi nah kemudian 2 tahun berselang bangunan stasiun Ambarawa yang dulunya dari berupa kayu dan bambu diganti menjadi batu bata dan besi dan sekarang menjadi tempat yang cukup megah dan sangat asik dikunjungi oleh para khususnya penggemar perkereta apian di seluruh dunia sebentar lagi tepatnya di depan sebelah kanan terdapat suatu tempat wisata dan kuliner yang dinamakan Kampung Rawa tempat wisata ini mengusung konsep agrowisata yang meliputi wisata alam, perikanan, pertanian, industri, dan kuliner jam buka Kampung Rawa berbeda antara hari biasa dengan hari akhir pekan silahkan dicatat ya Senin sampai Jumat mulai pukul 10 hingga 6 sore kemudian hari Sabtu bukan jam 8 pagi hingga jam 19 petang selanjutnya pada hari minggu atau libur buka pukul 8 sampai juga dengan 8 malam harga tiket masuk Kampung Rawa sangat murah cuma Rp3.000 per orangnya untuk parkir bis hanya Rp40.000, parkir mobil kecil Rp10.000, sedangkan kendaraan Rp2 cukup Rp3.000 saja dari tahun ke tahun tempat wisata ini selalu mengalami suatu peningkatan kunjungan wisatawan karena Kampung Rawa ini memiliki daya tarif wisata yang sangat unik yaitu Resto Apung dimana nanti kalau teman-teman akan menuju ke restoran harus menggunakan getek atau perahu tradisional dan eksplor rawa pening dengan menggunakan perahu mesin jika wisatawan melakukan eksplor rawa pening pada sore hari maka ia akan mendapatkan satu bonus berupa pemandangan yang sangat indah yaitu sunset yang tercantik di dunia rawa pening merupakan sebuah danau alami yang memiliki luas sekitar 2670 hektare karena sangat luas ini keberadaan rawa pening ini harus mencaplok ya kecamatan seperti Ambarawa wilayahnya ini jadi wilayahnya ada pada di kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang dan Banyu Biru beberapa saat lagi anda akan melihat jembatan yang cukup panjang megah dan waw ya lokasinya berada di jalur lingkar Ambarawa tentunya namanya jembatan DAC Delta Alpha Cherry jembatan ini melintasi jalur kereta wisata dari stasiun Ambarawa ke stasiun Tuntang Indonesian Railway Museum Ambarawa setiap hari Sabtu dan Minggu menyediakan perjalanan kereta wisata reguler dengan menggunakan lokomotif diesel vintage dengan tipe D Delta 300 dan Delta 301 silahkan dicatat untuk jam keberangkatan dimulai pagi pukul 9.30 pukul 11.00 pukul 13.00 dan 14.30 waktu Indonesia bagian barat dan tiap tripnya hanya mengangkut 80 orang saja harga tiket cukup murah Rp20.000 untuk tiket masuk ke museum sedangkan tiket naik kereta vintage hanya Rp100.000 untuk pulang balik dari stasiun Ambarawa ke Tuntang sepanjang 7 km perlu teman-teman perhatikan bahwa pemesanan tiket harus datang sendiri ya ke stasiun Ambarawa satu orang dibatasi hanya boleh pesan 4 tiket saja dan ini cukup merepotkan bagi anda terutama yang akan membawa rombongan wisatawan dari luar daerah ya misalnya anda travel agent dari luar daerah nih bukan dari orang semarang dan sekitarnya jika jumlahnya banyak maka teman-teman akan repot yang pertama tidak bisa satu trip yang kedua tidak bisa booking siat telepon dan pembayarannya harus tunai di tempat tidak bisa tanah suara ini bukan hoax ya brother terjadi dan saya alami sendiri pada bulan Januari tahun ini 2022 saat saya mengorganise tamu sejumlah sekitar 80 orang dari Jakarta semoga museum kereta api Ambarawa ke depannya lebih memudahkan lagi dalam hal reservasi di depan terlihat bangunan besar yang berwarna putih dan di depannya juga ada perahu naga yang ukurannya besar juga berwarna putih itu adalah tempat wisata yang bernama Eling Bening Eling Bening dapat dijadikan sebagai rujukan tempat wisata alam yang ada di kota Semarang meskipun baru dirismikan tahun 2015 yang lalu namun lokasi wisata yang satu ini masih tetap hits dan selalu rame di kunjungi mengapa? karena Eling Bening yang berada di perbukitan bukit ngerawan ini menampilkan satu panorama alam yang sungguh menakjubkan terpadunya alam dan bangunan yang modern dan view yang luar biasa dari tempat ini wisatawan dapat melihat indahnya panorama yang tersaji yaitu rawa pening yang sangat luas dan dikelilingi oleh gunung merbagu pegunungan Andong dan gunung Telomoyo wow harga tiket masuk Eling Bening pun sangat murah dan terjangkau hanya Rp20.000 per orangnya jam buka setiap hari Senin hingga Minggu mulai pukul 8 pagi hingga 18 waktu Indonesia bagian Barat keluar dari jembatan ini lebih kurang satu menit lagi anda akan melihat sebuah pertigaan dan sekaligus mengakhiri jalur lingkar Ambarawa jika belok ke kiri maka menuju arah kota Ambarawa dan ada sebuah rumah makan yang namanya rumah makan bintangan yang biasa digunakan oleh para traveler baik untuk rombongan kecil, keluarga maupun rombongan wisatawan hingga 200 orang sekaligus bisa tertampung disitu dan soal masalah harga paket makannya ini sangat murah ya ini bukan relatif lagi tapi sangat murah mulai dari Rp25.000 per orangnya itu sudah komplit nasi, sayur, minuman, dan ayam goreng ayam goreng ini tentunya menjadi kesukaan upin dan ipin ya nah ada orang ini ya yang berjoget-joget yang namanya tarikasian jadi tarikasian ini adalah mereka yang secara rela menghibur para yang parkir kemudian ya sekedar meminta sodako silahkan jika ingin memberikan sodako silahkan berikan saja dan ini kita akan ke kanan dan tidak jauh dari sini nanti kita akan melihat sebuah tempat wow ini kita di stop kenapa ini oh maju lagi baik saya lanjutkan jika ke arah kanan maka kita akan menuju ke arah terminal bus Bawen exit tol Bawen arah ke kota Solo atau Surakarta dan Semarang di depan sebelah kanan ada pusat oleh-oleh yang cukup besar pusat oleh-oleh kampung Jawa jadi pusat oleh-oleh kampung Jawa ini cukup recommended untuk tempat pemperhentian dan sekaligus wisata belanja bagi rombongan wisatawan disitu teman-teman atau wisatawan bisa membeli sebuah souvenir makanan dan minuman tentunya khas untuk asli daerah setempat selanjutnya tidak jauh dari pusat oleh-oleh ini kita nantinya akan melintas sebuah terminal bus yang cukup besar di kabupaten Semarang namanya terminal Bawen terminal bus Bawen ini merupakan terminal bus antar kota antar provinsi atau yang disingkat dengan AKAP memiliki tipe A lokasinya ada di Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah lokasinya ada di sebelah kanan yang ini yang berwarna biru cukup luas terminal ini memiliki luas lebih dari 3000 meter persegi dan menjadi tempat persinggahan bagi bus antar kota antar provinsi untuk rute Semarang Yogyakarta Purwokerto Cilacap dan Surakarta keluar dari pertigaan Bawen jika ke arah kanan menuju ke Eksitol Kampung Kopi Banaran Kota Salatiga Boyolali, Solo dan seterusnya jika ke arah kiri menuju ke Kota Ungaran Kota Semarang dan hanya sekitar 2 km lagi Anda akan sampai ke Dusun Semilir Dusun Semilir merupakan tempat wisata Jawa Tengah yang lagi hits yang berada di Kabupaten Semarang di sana ada wahana perusatan pelangi pusat kuliner dan oleh-oleh serta banyak sekali spot yang instagramable satu lagi sejak bulan Juli yang lalu telah dibuka wahana sensasi bermain salju untuk semua usia harga tiket masuk ke Wahana Dusun Salju untuk hari Senin dan Jumat Rp75.000 sedangkan untuk Sabtu dan Minggu Rp85.000 ini belum termasuk tiket masuk ke Dusun Semilir seharga Rp30.000 untuk hari biasa dan Rp40.000 saat akhir pekan jam buka mulai pukul 8 hingga pukul 8 malam Saya, Otoko Edo Semarang Turgait mengucapkan terima kasih dan selamat berwisata Jangan lupa hubungi 0811 272 1515 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati